Bismillahirrahmanirrahim Amal soleh pertama, solat Ketika disebutkan kalimat solat, setelah kalimat iman Al-lazina yu'minuna bil-ghaib iman, wa yuqimuna solat Solat, solat diletakkan setelah iman Rumusnya pakai, iman setelahnya ada amal soleh Detilnya solat, maka solat bagian dari amal soleh Diketika anda dipanggil untuk solat Allahu Akbar, Allahu Akbar Panggilan itu sebetulnya adalah panggilan yang ingin mewujudkan impian anda ke surga Makanya begitu anda dipanggil Hayya ala solat, yuk solat Anda tanya, kenapa saya solat, ya Allah? Kata Allah, saya tidak butuh solat kamu Kamu kan yang ingin surga, kamu yang ingin bahagia Semuka bangit dan bumi tidak solat Tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan Tetap Rabbul Alamin Kamu yang butuh, dijawab oleh Allah lewat suara orang adhan Hayya ala solat, yuk solat, kenapa ya Allah? Hayya ala falah Kamu akan dapat kebahagiaan Falah, puncak kebahagiaan dan kesuksesan tertinggi Kalau falah sudah anda dapatkan Tulisannya Falam, alif, falahon Puncak kebahagiaan dan kesuksesan tertinggi Kalau anda raih itu semua dan anda genggam Maka dalam kaedah bahasa aram Rubah kalimatnya Tambahkan hamzah di depannya Kalau hamzah ditambahkan Buang huruf alif di akhir yang ini Kalau ada huruf tambahan Otomatis Harakat huruf pertama yang ini akan pindah ke sini Falah, harakatnya A Pindahkan ke sini A Kalau dipindahkan yang ini mati Tadinya falahun ini A Berubah dari falah jadi aflah Orang yang menggenggam kebahagiaan dan puncak kebahagiaan tertinggi Buka Quran surah ke-23 Ayat 1 dan 2 Perhatikan baik-baik Begitu dibacakan kalimatnya Qad aflah hal mu'minun Dibuka dengan kalimat iman Qad aflah Aflah hal mu'minun Orang beriman pasti menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan tertinggi Apa diantara puncak kebahagiaan tertinggi Itu masuk surga Apa diantara surga yang paling tinggi yang didambahkan Itu firdaus Makanya ketika ditanya Rata-rata orang menjawab Saya pengen masuk ke firdaus Pengen masuk ke firdaus Masya Allah Amal cukup Belum sih Firdaus Begitu anda teruskan ayatnya Lihat ayatnya Dari mulai 8, 9, 10, 11 Ada pewaris surga firdaus Siapa pewaris surga firdaus yang kekal di dalamnya itu Naikkan ke atas Qad aflah hal mu'minun Mereka itulah orang beriman yang menggenggam kebahagiaan Apa amalan yang bisa sampai masuk surga firdaus Baca ayat keduanya Ini buktinya Saat anda dipanggil sholat Itu sesungguhnya Ingin memberikan pengabulan dari doa kita Yang mengharapkan surga terbaik Tapi sekaligus Maaf teman-teman Maaf Sholat Amal soleh Juga menjadi indikator tingkat keinginan Jika anda semangat menerima sholat Itu tandanya Keadaan iman kita semakin kuat Jangankan sholat fardu Sholat sunnah ditunggu-tunggu Masya Allah Jangankan fardu yang akan datang Sunnah yang belum tiba Sudah dinantikan Ini masih siang Tahajud masih malam Itu orang sudah nungguin tahajud Berapa jam lagi tahajudnya Tungguin Masya Allah Begitu dekat tahajud Ketiduran Bangunnya subuh Bisa Luar biasa Contoh Baik Itu indah Tapi kalau sesekali anda merasakan penurunan Maaf ya Jangankan sunnah Fardu terlambat Fardu terlambat Ke masjid ada kemalasan Dan sebagainya Itu tandanya Kondisi imannya sedang lemah Jangan rasakan anda pulang ke rumah Lihat di keluarga ada berapa orang Jangan-jangan anda sedang merasa baik Jadi ahli surga insya Allah Tapi mungkin pasangan anda belum baik Anak anda belum baik Kan tidak menyenangkan Anda melihat kebahagiaan di dunia Tapi berpisah di akhirat Cukuplah lo berikan contoh Nuh dengan keluarganya Nuh dengan keluarganya Cukup contoh Ada keluarga Asia dengan Firaunya dan sebagainya Itu ditampilkan Bukan untuk jadi dongeng Cerita belaka Bukan Tapi untuk jadi pelajaran Keluarga kita Harus lebih baik dibandingkan Dengan itu semua